assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini ketemu lagi dengan mama eji kita akan buat kue yang tanpa di goreng tanpa di oven ini kue pie lumpur ide menarik untuk jualan laris banget dan rasanya lembut terkenyal kenyal Nah untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai sebelumnya jangan lupa like subscribe nyalakan lonceng notifnya juga komentar untuk bahan yang pertama kita siapkan 150 gram tepung ketan kemudian 60 gram tepung terigu 3 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam dan air hangat nih kita kita siapkan 130-140 ml air panas kemudian masukkan dulu tepung ketannya dan tepung terigu serba guna lalu gula pasir garam ini kita aduk dulu sampai tercampur rata untuk pemakaian air panas ini nanti makanya bertahap sekarang kita masukkan dulu setengah sendok teh pasta pandan atau secukupnya sesuai selera diaduk dulu dan langsung kita tuangkan pada campuran tepung nah ini mama eji masih 130 karena setiap tepung itu kelembabannya berbeda jadi kalau kalian rasa ini masih kering belum bisa dipulung bisa tambahkan sekitar 10 ml lagi nah ini jadi kurang lebih 130-140 yang pasti nanti adonannya udah bisa dipulung seperti ini jadi kalau kalian merasa kering bisa tambahkan sedikit demi sedikit airnya ya dia terus kita aduk dulu sampai tidak ada lagi tepung yang kering kalian bisa merasakan saat di kita remes-remes itu udah bisa dipulung dengan baik kalau udah kita campurkan kembali sampai semuanya tercampur dengan rata nah biar makin halus dan mulus ini kita pindahkan ke papan kerja sampai adonannya udah terasa halus dan siapkan cetakan cetakannya boleh cetakan apa aja disini mama eji olesi dengan minyak sayur sedikit ya atau minyak goreng ini kita gunakan 10 cetakan untuk satu resep tapi yang pasti banyaknya itu disesuaikan dengan besar kecilnya cetakan Oke lanjut untuk bahan berikutnya kita untuk isian ini tepung beras kemudian garam lalu gula pasir dan air santan untuk air santan kekentalannya sedang kalau kalian menggunakan santan instan itu kan 250 ml bisa ditambahkan dengan air 250 ml juga ini kita aduk dulu sampai tidak ada lagi tepung yang berketul nah agar rasanya lebih mantul ini kita tambahkan dengan satu sendok teh pasta durian kalian boleh original atau menggunakan pasta rasa apa aja ini akan kita masak dengan api yang kecil terus diaduk ya jangan ditinggal terus diaduk sampai mengental seperti bubur kalian bisa lihat konsistensinya seperti ini nah kalau udah mengental matikan api kemudian kita sisihkan terlebih dahulu sekarang kita lanjut ke bahan tepung yang udah kita pulung tadi sekarang ambil sedikit bagian disesuaikan aja dengan besarnya cetakan lalu kita masukkan dalam cetakan pencet-pencet bentuk sesuai dengan cetakannya nah seperti ini ya kalian bisa lihat lakukan semuanya sampai selesai oh ya satu tipsnya selesai untuk kalian jadi selagi kita membentuk satu bersatu di dalam cetakan jangan lupa sisanya harus kita tutup dulu ya adonannya agar tidak kering nah seperti itu lalu kita lanjut untuk mencetak kembali nah kalau udah semuanya dan untuk adonan isian udah dingin kita masukkan ke dalam piping bag agar berarti menuangnya lebih rapi ya dibanding kalau kita menuangkan menggunakan sendok tapi itu terserah kalian aja nah kalau udah kita isikan ke bagian dalam seperti ini tuh caranya sangat mudah ini saya rekomend banget untuk yang punya ide jualan atau nambahin menu bakulannya ya kuenya caranya mudah banget rasanya lembut terlembut-lembut oh ya saat ini jangan lupa kukusannya udah kalian panaskan terlebih dahulu ya nah ini udah selesai semua siap kita kukus satu lagi bisa kalian tambahkan untuk garnish dan untuk rasa juga taburan kismis disini mama iji sebagian udah ditaburi kismis ya dan ini akan kita kukus selama 20-25 menit dengan api yang seder sedang untuk kukusannya jika tidak ada lubang pembuangan udara bisa kalian lapisi tutupnya itu dengan kain ya agar uap panasnya tidak membasai permukaan kue nah ini kuenya udah mateng tapi harus kita diamkan dulu sampai dingin banget ya dan kokoh sekarang kita keluarkan menggunakan garpu ternam ini dia hasilnya permukaan luarnya itu cukup kokoh tapi lembut ya nah biar lebih cantik lagi bisa kita letakkan pada cupcakes ya mau gak mau permukaan bunganya gak terlihat tapi nah disini ya mama iji juga menggunakan taburan kacang tanah nah jadi kacang tanah itu kalian sangrai terlebih dahulu kemudian hancurkan lalu campurkan dengan sedikit gula sesuai selera sebentar setelah ini ya nah kalau ini kan permukaan bunganya tidak terlihat tapi nih jika kita menggunakan taburan kacang tanah yang udah dihaluskan ini bagian atasnya bisa kita tumplekan lumuri dengan kacang tanah dan ini bagian dalamnya tuh gak akan ambrol ya tuh padat tapi tetap lembut dengan begini bagian permukaannya bisa terlihat ini dia hasilnya udah jadi kita dapatkan 10 buah dengan cetakan kue talam berbentuk bunga dan ini ada dengan taburan kismis dan juga taburan kacang tuh gak tumplekan gak ambrol dia tetap pada tempatnya sekarang daripada kita belak kita gigit dulu kokoh adonan dalamnya tapi tetap terlembut-lembut oke ya ini enak banget kalian harus mencobanya nah selesai sudah resep kita hari ini semoga bermanfaat bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya thank you for being with me today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh